Selamat pagi Tribuners, bersama saya Triaulandari, inilah update berita terkini yang dilaporkan langsung reporter Tribun Network dari lapangan. Selamat pagi Tribuners, kembali lagi bersama Tim Tribun Jogja, saat ini kami masih berada di tempat dimana satu pekerja tertimbun longsor di area Gebang di Wedomartani, Sleman. Ini kita bisa lihat proses evakuasi korban menggunakan alat berat. Tadi disini sempat hujan, namun kemudian tiba-tiba aja matahari kembali bersinar dengan teriknya di belakang saya ini. Padahal tadi hujannya cukup deras. Diberitakan sebelumnya masih ada satu korban yang tertimbun di proyek Galian Pondasi di area Gebang, Wedomartani, Sleman kemarin. Jadi sejak kemarin atau sejak semalam, tim Basarnas Yogyakarta berupaya untuk mencari korban tersebut karena memang tinggal satu-satunya yang belum ketemu. Dari empat korban yang tertimbun, tiga diantaranya bisa ditemukan dengan catatan satu meninggal dan ini masih mencari satu lagi yang dari semalam nggak ketemu. Terima kasih. Ini memang fondasi yang akan jadi catatan. Talon perumahan ini akan jadi perumahan ini memang cukup dalam ya, sekitar 5 sampai 7 meter. Jadi kemarin para pekerja sedang menggali fondasi ini dan kemudian tanahnya ambrol karena berpasir. Dari tujuh pekerja, tiga diantaranya bisa naik, empat itu tertimbun, dan tiga ditemukan dengan catatan satu mati tadi dan ini Basarnas Yogyakarta masih mencari satu korban lagi. Terima kasih telah menonton live Facebook Tribun Jogja, sampai ketemu di live Facebook berikutnya. Selamat pagi.